Ya Rabbi Salli Ala Muhammad, Ya Rabbi Salli Alaihi Wasalli Wa Salatu Wa Salamu Ala Imami Ahli Sofa'i Wal Wafa Qutbul Anbiya Wal Awliya Sayyidina Wa Maulana Muhammadin Khairi Dawa Likulli Saqo Min Wada Rahmatan Wa Shifat Fi Sirri Wal Jila Wa Ala Alihi Wa Sohbihi Ma Damatil Ard Wa Sama Amma Ba'du Ayuhasadati Saadatinal Aizzak Al-Fudola Yang saya banggakan dan saya hormati para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama Maaf apabila saya tidak bisa menyebutkan satu persatu Bukan berarti mengurangi takdim hormat kita kepada para beliau Dan yang saya hormati para Duryatil Mustafa Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam Dan tidak menyangka kalau saya ketemu dengan adik saya Al-Habib Umar Al-Haddad Beliau cucu Sohibur Ratibul Haddad Cucu Langsung Dan yang saya hormati Bapak-Bapak dari Purkuminda Yang terutama Bapak Bupati Bapak Dandim, Bapak Kapolres Dan tidak terlepas sohabat saya Bapak Kasbrik di Tasik Malaya Dan Bapak-Bapak dari Stansi Pemerintahan Sipil TNI Polri Yang selalu kita banggakan Dan yang saya hormati Haji Usef sekeluarga Yang ikut partisipasi dalam rangka Menggelar pengajian Menghidupi Nabi Sohibur TNI Wa Haji Wasallam Dan Tau siah kebangsaan Dan yang saya hormati Bapak Dandamil, Bapak Kapolres Bapak Samad Bapak-Bapak dari Bapak Kepala Keurangan Atau Kembala Tisa Seberangatnya Bapak Erui, Bapak Erui Bapak Ketidia Penyelenggara Dalam beratah Pengajian Tau sihat kebangsaan Atau Tasik Kalaya dan Sohabat Ma'asiru Musibim Rahimahkuminah Amin Kita bersama-sama untuk Dalam merangkau tidak lain mencubu Mengucapkan terima kasih Seperti kita Nabi S.A.W. 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 Magnem Yashkudinas Lami Yashkudila Barang siapa tidak mengerti terima kasih Kepada manusia Sama lainnya orang itu tidak mengerti Terima kasih kepada Allah S.A.W. Yang pertama terima kasih Kita dijanjikan oleh Allah S.A.W. Mendapatkan taubi wal hidayah Dari sebab baginda Nabi S.A.W. Kita mengerti Al-Quran Mengerti Sunnah Yang ada di dalamnya Mengerti isinya Untuk bekal kita semua Dalam hidup Beragama Dalam hidup bernegara Dalam hidup berbangsa Dan kita mengerti 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 Mana yang hak Dan mana yang batil Mana yang halal Mana yang haram Dan kita mengerti Toat kepada Allah Ta'ala Toat kepada para Rasulnya Toat kepada para guru kita Toat kepada kedua orang tua kita Mengerti akhlak-akhlak yang terpuji Bisa membedakan akhlak-akhlak yang tidak terpuji Dan lain sebagainya Dan lain sebagainya Sapi seribu Apa dikira sudah cukup Dengan memberingati Dengan memotong Yang dihalalkan itu tadi Belum ada apa-apanya Apalagi kok baginda Nabi Terlalu tinggi lah Membayar Atau Sebagai tanda syukur kita Kepada para ulama Para pejuang Yang ikut andil besar Dalam memerdekakan bangsa ini Belum cukup Jangan kita bangga dulu Belum ada artinya apa-apa Kalau kita mau melihat Jasa-jasa para beliau Alhamdulillah kita di Indonesia Luar biasa Karena ada bagian-bagian Yang tidak ada di luar negeri Kalau setiap negara Pasti mempunyai hari proklamasi Tapi belum tentu Mempunyai hari pahlawan Yang ada di Indonesia 10 November Bahkan maulut itu Diperingati bukan untuk Nabi saja Maulut kecil Kalau saya katakan kecil Kelahiran Ibu Kartini Kita berdiri bersama Dengan mengumandangkan Ibu kita Kartini Putri sejati Dan selanjutnya Seterusnya Di Indonesia ada Tidak cukup dari itu 5 Oktober Hari TNI Kalau dulu Hari ABRI 1 Juli Hari Kepolisian Hari Bayangkara Kita adakan Setiap tahun Tidak cukup dari itu Sampai dengan adanya Kirap merah putih Kita angkat Apa maksudnya Kirap merah putih Supaya kita ini Tidak melupakan sejarah Bukan sekadar Kirap Apa namanya Senang-senang Yang kita Teng-teng ini Yang kita bawa ini Ada yang panjang 1.001 meter Ada yang 500 Dan lain sebagainya Untuk apa Mengingatkan kembali Ingat ini Ini tidak berdiri Dengan sendirinya Kalau kita lihat Mengibarkan Sangsaka merah putih Coba kita lihat Tidak sekali Merah putih Itu naik sekaligus Tidak Bertahap Sesuai tarikan Tarikan Tali yang ada Di dalam merah putih Jadi Perjuangan kita Untuk mengangkat Merah putih Filosofinya Kita ambil Dari tali Yang kita Tarik Itu tadi Menggambarkan Mengingatkan Bahwa perjuangan Indonesia Sehingga Meraih kemerdekaan Bukan hadiah Tapi berdarah Ini yang kita Belajari Terkadang Saya suka Bertanya Pada diri Sendiri Kita Kita Ini Punya Kontribusi Apa Kita Kita Ini Punya Andil Apa Dalam Kemerdekaan Ini Setelah Merdeka Menjadi Menjadi Penerus Pembangunan Bangsa Ini Atau Yang mengecewakan Para beliau Beliau Pendiri Bangsa Ini Yang bisa Menjawab Kita Sendiri Apakah Kita Akan Membahagiakan Para beliau Sudah Dibaka Terusnya Apakah Kita Akan Mengecewakan Kepada Para beliau Beliau Mestinya Tidak Kintri Kintri Apa Namanya Kintri Di dalam Pancasila Ketiga Persatuan Indonesia Apakah Kita Menjadi Basah-basih Saja Dalam Mempersatukan Umat Ini Dalam Mempersatukan Bangsa Ini Atau Kita Ini Akan Menjadi Suri Taul Atau Cermin Yang Tidak Baik Itu Tantangan Untuk Kita Semuanya Maka Dengan Adanya Peringatan Maulidin Nabi Sallallahu Walaik Wasallam Yang Kita Angkat Adalah Untuk Mengangkat Yang Lain Coba Kita Lihat Dari Mulai Pertama Kali Al-Imam Jamaluddin Hussein Al-Imam Jamaluddin Hussein Itu Dilahirkan Di Campa Ayahnya Namanya Ahmad Syah Jalal Beliau Masuk Ke Daerah Campa Dan Anam Sendirian Dengan Modal Modal Akhlakul Karimah Pada Pada Waktu itu Antara Campa Dan Satunya Lagi Satu Kerajaan Anam Namanya Bersih Tegang Leher Terus Setiap Tahun Tidak Pernah Lupa Menetaskan Darah Perang Terus Siapa Yang Bisa Mempersatukan Sayyid Ahmad Sah Jalal Kakek Daripada Para Waliullah Di Indonesia Dan Wali Sembilan Khususnya Dengan Ahlakul Karimah Beliau Dipilih Oleh Kedua Kerajaan Beli Terpilih Untuk Menjadi Sultan Aneh Yang Milih Agamanya Siapa Agamanya Apa Yang Dipilih Agamanya Apa Kok Bisa Percaya Kepada Syah Ahmad Padahal Pada Waktu itu Mayorite Antar Buddha Dan Hindu Tapi Mendepat Kepercayaan Sebab Apa Coba Kita Pelajari Tokoh Yang Bisa Mempersatukan Tutur Katanya Yang Selalu Lembut Penyejuk Bukan Pengomprong Dari Situlah Kedamaian Keamanan Di Antara Kedua Negara Kerajaan Antar Anam Dan Campa Dari Situ Melahirkan Tokoh Tokoh Yang Luar Biasa Syekh Ahmad Syekh Jalal Dilahirkan Di India Ayahnya Namanya Syekh Abdullah Udumat Khon Ibunya Putri Dari Dari Al-Ali Al-Ali Al-Uraidi Bin Ja'far Sadik Bin Muhammad Al-Baqir Bin Ali Zainal Abidin Bin Hussein Sipdi Bin Ali Bin Abi Talib Bin Fatim Fatim Zahra Binti Rasulullah Sallallahu 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 Sedangkan Al-Imam Ja'far Sadik Ibunya Adalah Sayyidah Farwah Bin Dil Qasim Bin Muhammad Bin Abi Bakrini Siddiq Jadi Para Pejuang Dari Sayyidina Ali Zainal Abidin Dari Sayyidina Hussein Kebawah Yang Kebanyakan Di Indonesia Keturunan Baginda Nabi Keturunan Imam Ali Bin Abi Talib Keturunan Sayyidina Abi Bakrini Siddiq Keturunan Sayyidah Fatimah Radiyallahu ta'ala Anuhum Al-Imam Ahmad Jalaluddin Melahirkan Anak Ahmad Syah Jalal Tersebut Yang Sangat Terkenal Adalah Al-Imam Jamaluddin Hussein Yang Mana Beliau Berjuang Luar Biasa Di Daerah Pasai Pertama Kali Dan Ketika Beliau Perjalannya Masuk Ke Jawa Beliau Menunggu Ulama-ulama Yang disebut Ulama Al-Maghrobi Jumlah 90 Tokoh Ulama Besar Dua Kapal Dipimpin Oleh Sayyidi Ibrahim Aswarokondi Bin Jamaluddin Hussein Kapal Tersebut Pertama Kali Singgah Di Semarang Dan Menurunkan Beberapa Tokoh-tokoh Ulama Sebagian Meneruskan Melanjutkan Ke Jawa Timur Sebagian Di Jawa Tengah Sebagian Di Jawa Barat Tidak lama Disusul oleh Al-Malik Ibrahim Dengan Tiga Kapal Penuh Dengan Para Ulama-ulama Ulama-ulama Tersebut Bukan Sekadar Bukan sekadar Kayak Kita Kita Ini Tapi Ulama Yang Militan Rata-rata Ahli Ekonom Ahli Pertanian Akhlaknya Yang Luar Biasa Ahli Obat-obatan Ahli Ilmu Kedokteran Ulama-ulama Tersebut Masuk Di Daerah Satu Pejajaran Kedua Mataram Kuno Ketiga Masuk Di Daerah Majapahit Atau Berawijaya Beliau Da'wah Dengan Ahlakul Karimah Melalui Dunia Perdagangan Dalam Da'wah Tulislam Memang Paling Istimewa Melalui Dunia Perdagangan Beliau Masuk Ke rumah Tidak Malu Andai Kata Kita Bawa Barang Dagangan Assalamualaikum Sampurasun Sebagainya Enak Masuk Menawarkan Dagangannya Familiarnya Luar Biasa Mudah Dikenal Dan Mudah Mengenal Dengan Melalui Jalur Ekonomi Tidak Masuk Ke rumah Atau Dimana Terlalu Khotbah Kalian Mengerti Terhadap Islam Atau Tidak Inilah Agama Islam Yang Paling Begini Begini Tidak Tapi Melalui Dunia Perdagangan Yang Satu Melalui Dunia Pertanian Obat Obatan Dan Lain Sebagainya Sehingga Dunia Islam Pada Waktu Itu Perdagangannya Luar Biasa Masuk Income Dimana Para Beliau Berdomisili Ada Yang Di Berjajaran Ada Yang Di Brawijaya Mataram Kuno Memasukkan Income Ke Negaranya Yang Sehingga Diangkat Beliau Malik Ibrahim Diantaranya Diangkat Menjadi Apa Menteri Ekonomi Dan Menteri Irigasi Sedangkan Al-Imam Ibrahim Asmurokondi Ayah Sunan Ampel Diangkat Menjadi Menteri Keuangan Yang Angkat Agamanya Apa Yang Diangkat Agamanya Apa Kok Bisa Saya Kagetnya Itu Luar Biasa Itulah Dakwah Para Beliau Tidak Cukup Dari Itu Di Zaman Portugis Sangat Andil Besar Karena Para Beliau Cepat Menasionalisasi Dimana Negeri Yang Mereka Masuki Umumnya Pakai Raden Raden Pakai Elang Elang Pakai Blankon Dan Sebagainya Cepat Ikut Andil Besar Menghalau Portugis Pada Waktu Itu Dari Mulai Aceh Sampai Perkembangan Dunia Islam Pada Waktu Itu Di Malaka Luar Biasa Tapi Sayangnya Digembo Sampai Oknum Oknum Mulai Bekerja Bagaimana Cara Menghancurkan Malaka Pada Waktu Itu Dibikin Kepercayaannya Tidak Percaya Kepada Tentaranya Kalau Sekarang TNI Tidak Percaya Kurang Percaya Terhadap Polisnya Tidak Percaya Dengan Pemerintahnya Tidak Percaya Kepada Para Tokoh Ulamanya Sehingga Pada Tahun 1511 Masehi Jatuhlah Ancur Kerajaan Malaka Yang pada Waktu Itu Pengembangan Islam Yang Sangat Luar Biasa Sejarah Itu Ingat Penting Sekali Sampai Sultan Abdul Fatah Mengirimkan Putra Yang Pertama Adipati Yunus Beberapa Armada Tapi Sayangnya Sebelum Masuk Kemalaka Dihantam Gelombang Yang cukup Lemayan Sehingga Pasukan Yang dari Demak Banyak Minggir Ke Pelembang Tapi Tidak Pernah Mengenal Lelah Ataupun Putus Asa Berjuang Terus Sampai Timbulnya Kedemak Semakin Jaya Luar Biasa Tapi Peringatan Ini Tadi Kejadian Malaka Sekarang Demak Setelah Sultan Alimuddin Sayyid Muhammad Ali Alimuddin Antipati Terenggono Namanya Beliau Wafat Pecah Perang Saudara Berebut Tahta Itulah Mulai Lingsirnya Demak Pindah Ke Pajang Ini Peringatan Maka Dari Itu Perlu Wawasan Kebangsaan Dan Mengetahui Tentang Sejarah Kedepan Dan Kita Mempelajari Apa Yang Sudah Kita Lalui Maka Perlu Peringatan Peringatan Yang Sekarang Sudah Banyak Dilupakan Apalagi Melenturnya Kecintaan Kita Kepada Baginda Nabi S.A.W Melenturnya Kecintaan Kita Kepada Para Sohabatnya Melenturnya Kecintaan Kita Kepada Ahli Baytin Nabi S.A.W Melenturnya Kecintaan Kita Kepada Para Ulama Melenturnya Kecintaan Kita Kepada Bangsa Dan Tanah Airnya Mulai Sebagian uknum-uknumnya sifatnya masa bodoh Tidak mau tahu sejarah bagaimana berdirinya Indonesia Berkibarnya sang-sangka merah putih Yang diperjuangkan dari mulai kanjeng Sultan Agung Merintis bagaimana perlawanannya terhadap VOC Beliau tidak ada tapi semangat perjuangan tidak akan melentur Lahirlah tokoh-tokoh yang luar biasa Sampai ke Diponegoro, Kiemojo, Sentot Parwiro Dirjo, Ibu Kartini, Sisingamangaraja Dan lain-lainnya Kalau kita sudah tidak memperingati dengan adanya haul dan lain-lainnya Apakah kita tidak mengkhawatirkan regenerasi yang akan datang lupa kepada sejarah Itu yang saya menjadi pemikiran yang luar biasa Kalau sudah lupa dengan sejarah tidak mau tahu tasik ini bagaimana asal-usulnya Ini saya ambilkan sedikit saja Kalau lain-lainnya banyak Kita ambil karena kita di tasik ya kita contohnya tasik Seorang tokoh waliullah yang luar biasa dilahirkan di Jogja Namanya tidak asing lagi Syah Abdul Muhyi Dikenal Syah Abdul Muhyi Muhyiddin Pamijahan Melalui Jawa Timur beliau Umur 19 tahun sudah belajar di Jawa Timur Kepada cucu-cucu-cucu Sunan Ampel Dan Syidi Muhammad Ainul Yakin Sunan Giri Karena ibu Syah Abdul Muhyi adalah turun kelima dari Sunan Giri Setelah umur 19 tahun Beliau belajar di luar Jawa Ringkasnya sampai ke Aceh Belajar kepada guru Torekoh yang sangat terkenal Syedisya Abdurra'uf Singkil Berapa tahun lalu beliau diajak oleh gurunya Keliling Mamba'il Ulum Negara-negara sumber ilmu dan Torekoh Yang akhirnya beliau mendapat mandat Seusaku Mursyid Mursyid Al-Kamil yang sempurna Boleh untuk membeah Mengijazai Torekohnya Pertama kali beliau berkembang Torekoh Satoriahnya di Ngayu, Jokarto Sebelum ke Tasik Malaya Perkembangannya luar biasa Sehingga beliau merintis terus ke Jawa Barat Tapi beliau tidak diam Mengapa beliau khulwatnya di gua tidak sekadar untuk agama kepentingan pikirnya saja Tapi bagaimana beliau cara menutupi sehingga penjajah pada waktu itu tidak mampu menyelidiki Apa yang dilakukan oleh Sayyidi Syekh Muhyiddin atau pemijahan Jauh beliau pemikirannya Maha syirul muslimina rahimakumullah Karomahnya luar biasa Jadi kalau kita pikir Tasik Malaya ini punya pepunden Punya sokong guru Yang luar biasa Seandainya kita mau meniru Menguak mutiara-mutiara yang tiada ternilai harganya Seperti Sayyidi Syekh Abdul Muhyiddin Rasanya malu Kalau kami warga Tasik tidak menjadi contoh dan sulit Dan apa yang telah ditinggalkan oleh Sayyidi Syekh Abdul Muhyiddin Tokoh pemersatu Tokoh pecinta Nabi Tokoh pecinta kepada para al-ulama al-awliya Tokoh pecinta bangsa dan tanah airnya yang sangat luar biasa Beliau hidup di zaman Amangkurat ke satu Putra Sultan Sultan Agung Yang sangat terkenal Pada waktu itu Itulah jasa-jasa yang luar biasa Kita bangga khususnya Walaupun saya orang pekalungan Ikut bangga Kepada siapa? Tasik mempunyai sokong guru Yang luar biasa Pangkat ke-auliaannya Semoga kita bisa menjadi berkat umat Menjadi penuntun dan contoh Atau suri toladan untuk umat Meniru perilaku luar biasa Yang dicontohi oleh beliau Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!